Anda masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pembesaran tulisan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Cimahi harus berlarian agar tidak kesiangan saat hendak mengikuti apel pagi pada hari pertama kerja usai cuti bersama libur lebaran Senin pagi. Pada hari pertama ini ASN yang tidak hadir tanpa alasan dipastikan akan dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah. Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan kota Cimahi harus berlarian dan meninggalkan kendaraan mereka di luar gerbang. Puluhan ASN itu berlarian demi mengejar apel pagi karena kesiangan terjebak macet di perjalanan menuju kantor pemerintahan kota Cimahi. Gerbang masuk pemkot Cimahi ditutup sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian barat oleh petugas keamanan. Apel pagi dilaksanakan pada pukul 7 lebih 30 menit. Hari ini ASN diwajibkan masuk kerja sesuai dengan instruksi Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi atau Kemenpan RB setelah cuti bersama libur panjang lebaran. Di pemerintahan kota Cimahi apel dipimpin langsung oleh wali kota Cimahi Ajaim Priyatna. Dari data Badan Kepegawaian Daerah atau BKD tercatat 60 ASN tidak masuk pada hari pertama kerja usai cuti bersama libur lebaran. ASN yang tidak hadir tanpa alasan akan diberikan sanksi tegas termasuk pemotongan tunjangan kinirja daerah atau TKD. Sanksi diberikan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan ASN. Pemerintah kota Cimahi pun akan memberikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemotongan gaji jika para PNS bolos tanpa alasan selama dua hari ke depan. Secara keseluruhan, tingkat kehadiran ASN kota Cimahi mencapai 97 persen. Absensi pada hari pertama secara online langsung diterima oleh Kemenpan RB. Absensi secara online merupakan pertama kalinya dilakukan.